ada silo netik yang akan dicek pertama kita lihat dulu kabel-kabel bagian AC sudah serba jamperan kabel-kabel banyaknya oli yang berceceran itu ini kabel kipas radiator jamperan juga selenoidnya juga tidak dipasang suit fan juga tidak dipasang sensor ECT juga tidak dipasang suit fan yang di depan juga nomor 1 tidak dipasang banyak kabel-kabel yang tidak kepakai relay terpasang tapi tidak ada tidak berfungsi oxy cream habis itu selenoid mom sepertinya juga tidak terpasang Hai adanya rembesan di bagian transmisi AC dilaporkan tidak bekerja bagian bawah Wow rembesannya banyak di bagian transmisi saya akan mencoba mengembalikan kabel-kabel dulu secara pertama mungkin kabel fungsi kipas radiator ya setelah itu AC dan soket-soketnya sensor akan dipasang saya standar dan merapikan kabel-kabel ya dilaporkan juga alternator kurang maksimal sepertinya soketnya sudah custom tidak sesuai dengan standar standarnya itu ada empat kabel ya hari kita berjuang engine juga menyala kabel-kabel di bawah dashboard juga sepertinya banyak yang harus dicek dan aki gampang nge-drop 11,2 lepas negatif aki selang udara lepas untuk mempermudah pengecekan kabel saya ulangi lagi karena sering banyak yang bertanya letak kaki-kaki relay radiator tipas radiator relay di sini ada empat ini kaki nomor satu kaki nomor dua kaki nomor tiga dan kaki nomor empat ya kaki nomor satu dua tiga empat ya jelas ya satu dua tiga empat eh pertama mencari jalur kipas radiator disini sudah saya lepas semua mencari biasanya soket asli kipas radiator itu ada di bawah saya akan mencoba mencarinya ini ini ada ini adalah soket kipas radiator dari sini cuma yang soket soket apa soket lakinya itu hilang ya warna kabelnya biru strip hitam sama hitam ya inilah soketnya ini yang biru slip hitam terhubung pada relay radiator kaki nomor satu yang di boxe kering nomor satu relay akan saya cek dengan avometer apakah putus atau tidak untuk mengetahui putus atau tidak sambungkan kabel ke kabel radiator biru strip hitam ini kabel tambahan sambungkan ke avometer posisikan avometer ke dioda cek kaki nomor satu jika ada bunyi jika ada sambungan dia akan berbunyi jika ada nilai berbunyi jadi jalurnya masih oke tinggal dikembalikan untuk kabel utamanya sekarang saatnya menentukan kaki nomor dua pada relay radiator ke sweet van saya temukan soketnya disini kabel warna hijau saya cek apakah ada hubungan jika tidak ada bunyi berarti kabelnya putus atau nyari kabel yang lain tapi jika ada suara ada bunyi berarti kabel dipastikan benar posisinya ternyata benar jalur kabelnya tinggal kaki nomor empat kaki nomor empat kaki nomor empat adalah ke modul kipas untuk kaki nomor satu sudah saya sambung kabel kipas radiator sudah kembali normal pada posisi awal tinggal mengecek kaki nomor empat sekarang mengecek kaki relay nomor empat ke modul kipas modul kipas ada disini ini kabel-kabel jumperan kasih amulitasnya dulu ini dilepas lepas soket pada modul kipas jadi relay nomor kaki pada kabel warna kuning kabel warna kuning pojok terhubung pada kabel warna kuning kabel warna kuning berhubung pada kabel warna kuning pojok terhubung pada relay kaki nomor empat jadi untuk perkabelan di bawah dashboard sama di bawah mesin normal tinggal disambung kembali sekarang saatnya mencari untuk soket switch van kabel yang posisinya di upper serang radiator warna kabelnya itu hitam dan putih strip hijau disini kita disini saya sudah menemukannya dan terpotong ini ke ground ini ke modul kipas modul kipas switch van yang pertama di rumah termostat sudah terpasang tanggal mengaktifkan soket switch van nomor 2 jika saat di jumper kipas tidak menyala saat di jumper nomor satu dan nomor tiga menyala pastikan nomor tiga dan sekring paling pojok kiri itu ada hubungan caranya cek menggunakan avometer dengan posisi cek jika berbunyi berarti ada hubungan berarti ada hubungan ya saat di jumper kipas tidak menyala adalah kemungkinan sekring putus atau aliran dibawah buks sekring antara nomor satu sama sekring itu putus atau nomor tiga sama sekring nomor tiga ya nomor tiga sama sekring putus atau aliran nomor satu ke kabel kipas 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 radiator kemungkinan itu yang cek jika di jumper tidak menyala cek jalur nomor tiga dan sekring nomor satu dan positif kipas radiator uji coba radiator apakah kipasnya menyala posisi kunci off mesin mati pria kompitas kami menyala kipas kipas aja Blind relay radiator jumper nomor satu dan nomor tiga kipas mati kipas penyala kipas penyala kipas penyala kipas mati Oke